Kebakaran hebat menimpa satu bangunan gudang penyimpanan galon air mineral di Jalan Pelabuhan 2 Kota Sukabumi, Senin 12 Agustus 2024. Peristiwa yang terjadi tepat di pinggir ruas Jalan Raya Pelabuhan 2 Kota Sukabumi tersebut, sempat membuat adanya pengalihan arus lalu lintas. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Ujang Rustandi mengatakan, Awal mula pihaknya mendapatkan laporan adanya peristiwa kebakaran sekitar pukul 17.56 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak lima unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang semakin membesar, akibat banyaknya barang-barang yang mudah terbakar di dalam bangunan tersebut. Setelah 30 menit proses pemadaman, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun kebakaran meluas kebangunan lainnya. Akibat kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kronologis kejadian ini seperti apa, Pak? Tadi sore sebelum maghrib kita mendapatkan laporan ada kejadian kebakaran di Jalan Pelabuhan, itu kan sudah pukul 15.66. Alhamdulillah kita sudah bisa sampai ke lokasi pada pukul 17.66 sampai ke lokasi 18.00. Kalau api itu awalnya dari mana, Pak? Berdasarkan kondisi di TKP, mungkin ada di dari-dari dalam gudang itu. Dugaan sementara dari mana, Pak? Dugaan sementara saya belum bisa ngambil kesimpulan. Yang paling tidak kalau tidak kalau starting atau apa, saya tidak bisa ngambil kesimpulan. Pak, ada berapa personil, Pak? Personil yang kita libatkan sebanyak 20 orang. Masuk kita ada bantuan dari YSAPTOPP dan teman-teman dari WPPD. Dan dibantu oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Kalau untuk api sendiri, Pak, berapa menit? Alhamdulillah kita bisa memadangkan api dalam waktu setengah jam. Karena kita sudah kesinggapan anggota kita dengan melibatkan api semua 5KR. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, gudang tersebut merupakan gudang penyimpanan yang memang tidak ditempati. Pada saat kebakaran terjadi, posisi gudang sedang dalam keadaan terkunci dari luar. Dari kota Sukabumi, Sokwan Julpikar, Tim Liputan MGS TV melaporkan.